Terima kasih Saka ada alasan lain semisal lingkungan, budaya, pendidikan, atau faktor lainnya Menurut penerita seperti yang diwartakan Institute for Ethnic and Emerging Technologies Berikut dicuat berpenyebarnya Kebersihan dan makanan Orang Yahudi memiliki kebiasaan tentang kebersihan Mereka selalu mencuci tangan baik sebelum makan Mereka tidak mengosumsi daging babi dan itu menjaga dari trisinosis Dengan tingkat penyakit yang lebih rendah itu Tingkat mental mereka juga semakin baik Pendidikan kembali pada masa sebelum masehi Taurat menginstruksikan setiap ayah Untuk mengajarkan Taurat kepada anak-anaknya Adalah sebuah hal yang terlarang dalam Yahudi Untuk membiarkan anak-anak mereka buta huruf Bahkan wanita Yahudi juga belajar membaca dan menulis Ini adalah fenomena yang lengkap pada zaman itu Sekolah wajib bagi laki-laki Pada tahun 64 Masehi Imam besar Joshua bin Gamla Menerapkan peraturan yang mewajibkan sekolah Untuk semua anak laki-laki Dimulai pada usia 6 tahun Dalam 100 tahun Orang Yahudi telah membangun etnis yang cerdas pertama dalam sejarah Buku yang sulit Taurat, yaitu 5 buku pertama dari Alkitab Yahudi Dan Talmud, yaitu rekaman diskusi para rabi Secara intelektual adalah rumit dan canggih Praktisi Yudaisme diwajibkan untuk belajar dan mempelajari hukum yang ekstensif Yang ketat secara mental Isi tematik dari bagian tulisan suci Tidak sederhana atau literal Sebaliknya dirancang untuk pemahaman yang berbagai tiket abstrak dan metafora Baliknya, kembahan dalam menoteisme kuno Menuntut keterampilan literasi yang signifikan Karena tuntunan kognitif dari teks Tradisi juga mempertahankan bahwa Untuk memahami Talmud dibutuhkan studi 7 jam sehari selama 7 tahun Pemikiran Dialektis dan Rasional Salah satu pendekatan penting untuk pembelajaran Yahudi adalah Dialektika Talmud itu sendiri bukanlah kode hukum Tetapi sebagai gantinya ringkasan besar dari argumen Orang Yahudi didorang untuk melihat perspektif yang berbeda dari suatu masalah Dan mereka diajarkan untuk mempertanyakan segala sesuatu termasuk hukum, logika rabi, dan sistem kepercayaan seseorang Keterampilan analitik dan strategis yang dikembangkan Baik dalam dialektika Yahudi maupun pemikiran kritis merupakan komponen penting dari tes IQ Dan itu penting dalam karir hukum, akademik, sains, dan teknik Berpikir positif Sikap positif adalah yang terpenting bukan genetika Kebanyakan non-Yahudi tidak bekerja sekeras orang Yahudi Untuk mencapai potensi penuh mereka Musik Musik telah dihormati dalam tradisi agama Yahudi selama 3000 tahun Para peneliti percaya pelatihan musik dapat mengoptimalkan pengembangan neuron Dan meningkatkan fungsi otak dalam matematika, analisis, memori, kreativitas, manajemen stres, konsentrasi, motivasi, dan sains Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami Terima kasih telah menonton!